Kutub Utara Kutub Utara dan Kutub Selatan dikenal sebagai tempat terdingin di bumi. Tidak seperti bagian bumi lainnya, kedua tempat ini berada di bagian atas dan bawah bumi, sehingga jarang mendapat paparan cahaya matahari langsung. Matahari terbenam rendah di Cakrawala saat musim panas. Sedangkan pada musim dingin, matahari terletak lebih jauh lagi hingga tidak muncul selama berbulan-bulan pada satu waktu. Permukaan es dan salju yang ada di daerah kutub cenderung reflektif. Artinya, sebagian besar energi yang diperoleh dari sinar matahari memantul kembali ke angkasa dan membuat udara di atas permukaan menjadi lebih dingin. Meskipun sama-sama menjadi wilayah yang dilapisi es dan jarang terpapar matahari langsung, Kutub Utara dan Kutub Selatan tidak lantas memiliki suhu dingin yang sama. Lantas, di antara keduanya, manakah kutub yang lebih dingin? Tahukah kamu, ternyata kutub selatan lebih dingin dari kutub utara? Hal ini terjadi karena kutub selatan merupakan sebuah menua, sedangkan kutub utara merupakan lautan. Rata-rata suhu di kutub utara adalah minus 40 derajat celcius pada musim dingin dan 0 derajat celcius pada musim panas. Sedangkan di kutub selatan, suhu terendah ada pada minus 60 derajat celcius di musim dingin dan 28,2 derajat celcius di musim panas. Samudera Arktik atau Kutub Utara adalah lautan yang dikelilingi oleh daratan. Sedangkan Samudera Antartika atau Kutub Selatan cenderung merupakan lautan yang mengelilingi daratan. Saat Samudera Arktik beku, suhu pada perairannya cenderung lebih hangat dan memberikan pengaruh pada iklim. Sehingga, Arktik tetap lebih hangat dibanding dengan Antartika. Ditambah lagi, posisi di antara kedua Samudera tersebut juga memengaruhi kondisi suhu bagi Kutub Utara dan Kutub Selatan. Semakin tinggi suatu wilayah, maka semakin dingin suhunya. Sementara itu, Samudera Antartika termasuk dalam salah satu benua tinggi dengan rata-rata 2.300 meter. Ketebalan es di Kutub Utara bervariasi antara beberapa inci hingga 2 meter. Es ini biasa retak pada musim panas. Kebaliknya, 99 persen Kutub Selatan ditutupi lapisan es dan gletser hingga setinggi 4.700 meter. Jadi, es di Kutub Selatan lebih tebal dibandingkan Kutub Utara. Kutub Selatan juga menyimpan 85 persen es abadi di bumi. Jika seluruh es di Kutub Selatan dicairkan, bisa cukup untuk memenuhi 3-4 kebutuhan air minum di muka bumi. Ternyata, beruang kutub dan pinguin tidak pernah bertemu. Kutub Utara adalah satu-satunya tempat beruang kutub ditemukan secara alami. Sedangkan Kutub Selatan adalah satu-satunya tempat pinguin ditemukan secara alami. Kedua satwa ini hidup dan berkuasa di wilayahnya masing-masing. Kutub Selatan adalah satu-satunya tempat di muka bumi yang tidak dimiliki oleh siapapun atau negara manapun. Kutub Selatan tidak pernah memiliki sejarah penduduk asli, jadi wilayah ini kosong sebelum didatangi oleh para ilmuwan. Berdasarkan perjanjian Antartika, dinyatakan tanah dan sumber daya yang ada di Kutub Selatan hanya boleh digunakan untuk tujuan perdamaian dan ilmiah. Maka dari itu Kutub Selatan hanya ramai oleh para iluan dan turis. Berbeda dengan Kutub Utara, sekitar 4 juta orang memenuhi kawasan ini di beberapa kota kecil maupun kota besar seperti dataran Alaska, Amerika Serikat. Menurut data dari United States Geographical Survey, Kutub Utara menyimpan 25% dari cadangan minyak yang belum digali seluruh dunia. Rusia telah mengklaim dan menandai kawasan besar di Kutub Utara dengan harapan eksplorasi cadangan minyak. Apalagi, disebutkan bahwa Kutub Utara menyimpan cadangan minyak bumi hingga 10 miliar ton. Berbeda dengan saudaranya di utara, Kutub Selatan lebih dimanfaatkan untuk penelitian dan wisata. Terdapat lebih dari 60 pusat sains di Kutub Selatan yang didirikan oleh 27 negara. Saat musim panas, lebih dari 40 ilmuwan datang ke Kutub Selatan untuk melakukan berbagai penelitian. Namun akibat suhu yang menurun, hanya kurang dari seribu orang yang bertahan. Stasiun penelitian yang dikelola Amerika Serikat mampu menampung lebih dari seribu ilmuwan, pengunjung, dan turis. Sedangkan di Kutub Utara yang pada dasarnya adalah laut dalam yang ditutup es, para ilmuwan mengadakan berbagai penelitian dengan cara yang sangat berbeda, yakni dengan mengapung di atas kapal pemecah es atau mendirikan kamkam di atas lautan beku. Itulah beberapa perbedaan Kutub Utara dan Kutub Selatan. Apakah kamu tertarik mengunjungi dua wilayah ini?